Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dari Al Ain Abu Dhabi Uni Emirat Arab Saya sekarang berada di suatu restoran Makan siang sama makan walau bareng Dengan Bapak Saleh Al Waini, pendiri Binawan Yaitu Yayasan Binawan yang saat ini beliau datang ke Uni Emirat Arab Dengan misi merekrut perawat dari Indonesia untuk bekerja di Uni Emirat Arab Hari ini Alhamdulillah kita sudah meeting dengan beberapa perusahaan swasta Insya Allah nanti kedepannya kita kembangkan untuk sektor yang dari pemerintah Karena sektor pemerintah itu masih belum banyak generasi gitu ya Tadi sudah ada beberapa persetujuan yang insya Allah nanti bisa membuka lapangan kerja Untuk teman-teman perawat Indonesia yang pengen bekerja di luar negeri Khususnya di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Saya di sini Imam Fungsinya adalah membantu memperkenalkan bahwa di Uni Emirat Arab itu peluangnya banyak sekali Jadi kalau masalah pasar atau kalau saya ditanya pelomongan perawat Ada nggak ada yang bermasalah itu apakah Anda itu bersedih saya atau Anda punya minat Atau punya kompetensi dan yang sungguh-sungguh ingin bekerja dan belajar lebih keras Sehingga awak bisa menolongnya ceritanya yang diminta Iya kayak gitu Mungkin silahkan Pak Saleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Iman Atas kesempatannya bisa membantu kami dalam kunjungan kali ini Untuk bertemu dengan beberapa pihak yang terkait dengan penempatan tenaga kesehatan Bukan hanya perawat tetapi berbagai profesi tenaga kesehatan lainnya tentu saja yang terbesar jumlahnya adalah perawat Alhamdulillah kunjungan kami ini difasilitasi oleh Bapak Duta Besar RI di Emirat Arab Untuk menyelesaikan beberapa hambatan-hambatan yang selama ini dialami dalam rangka penempatan perawat atau tenaga kesehatan Indonesia di Emirat Arab Salah satu keberhasilan kita adalah mulai bisa menempatkan perawat-perawat ambulans atau emergency ke National Ambulans di Abu Dhabi Tetapi penempatan tersebut permintaannya sangat besar Ada permintaan 200 orang dalam waktu 3 bulan Tentunya ini tantangan buat kami untuk bisa dipenuhi Terutama setelah kita coba meluluskan 16 orang yang layak diterima di National Ambulans perawat Indonesia setelah kami latih di Jakarta Ternyata itu pun tidak mulus prosesnya untuk sampai mereka bisa bekerja di sini Itu salah satu tujuan kami untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penempatan Kami bersyukur bahwa kedatangan kami di sini dapat menyelesaikan beberapa hambatan terutama untuk National Ambulans Di antaranya adalah yang tadinya perawat kita agak dipersulit untuk bisa mendapat lisens bekerja di Emirat Arab Tetapi dengan bantuan dari National Ambulans dan niat kuat mereka untuk mempekerjakan perawat Indonesia Dilakukanlah tadi pagi pertemuan dengan Kementerian Kesehatan Emirat Arab Dalam rangka mempermudah proses perawat Indonesia bisa bekerja di Emirat Arab Dan Alhamdulillah dicapai kesepakatan mempermudah lisens atau perizinan untuk bekerja bagi perawat Indonesia di Emirat Arab Dengan persetujuan dari Minister of Health Sehingga satu rintangan sudah bisa diatasi Kedua kami berhasil meyakinkan petugas-petugas atau orang-orang yang terkait dengan penempatan ini di National Ambulans sendiri Untuk mulai mengerti bahwa perawat Indonesia memang harus mereka prioritaskan Itu adalah perintah dari atasan mereka untuk memperbanyak perawat Indonesia Dan harus bisa berhasil menempatkan 200 perawat dalam waktu 3 bulan ini Jadi ini tantangan bagi kita semua Dan National Ambulans adalah perusahaan semi-pemerintah atau boleh dibilang BUMN Yang dipimpin oleh semuanya adalah perwira-perwira Angkatan Darat dari Kementerian Dalam Negeri di Emirat Arab Di samping itu juga KBRI telah mengantarkan kami untuk bertemu dengan beberapa hospital Beberapa perusahaan yang meminta perawat Indonesia Baru 3 hospital kami datangi permintaannya sudah ribuan jumlahnya untuk perawat Termasuk juga tenaga kerja lainnya Jadi masalah bukan lagi pada demand atau permintaan Tetapi pada kesiapan kita di dalam negeri Untuk memenuhi permintaan-permintaan yang besar ini Artinya mereka sangat menyukai dan ingin sekali mempekerjakan perawat Indonesia Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mampu menyiapkan perawat kita Memenuhi persyaratan yang mereka berikan Dengan bantuan PPNI, dengan bantuan semua rekan-rekan perawat Yang sudah bekerja di Emirat Mudah-mudahan dengan juga bantuan pemerintah Mudah-mudahan semua rintangan, semua tantangan tersebut dapat kita selesaikan ke depannya Amin, insya Allah Terima kasih Pak Saleh Jadi ini kabar gembira yang saya tegaskan lagi Saya ulangi lagi Dulu itu kita merekrut perawat ambulan Baru selulusan S1 Sekarang ada kabar gembira Bahwa yang lulusan D3 Punya pengalaman emergensi, SOS, IGD, ambulan Bisa mendaftar Jadi ini adalah salah satu achievement yang bagus Berkat kedatangan beliau Kesini langsung bertemu dengan providernya Kemudian juga untuk perawat-perawat umum di rumah sakit Untuk perawat laki-laki dan perempuan Insya Allah kita akan mencari terobosan-terobosan baru Yang sementara ini yang mendesak dan arjen Yaitu perawat perempuan untuk bekerja di home care Mungkin itu nanti di sesin yang lain saya akan jelaskan Bagaimana sih perawat home care di sini, di UAE Apakah bedanya dengan yang di Indonesia Dan saya sampaikan biar menarik Bahwa gaji perawat di Abu Dhabi Dan khususnya di Abu Dhabi Itu sekitar Mulai dari 7.000 sampai 9.000 dirham di swasta Itu sekitar 30-an juta Seperti itu Jadi ini cukup menarik Daripada jadi tenaga sukarela Dan tenaga honore yang tidak jelas Nunggu sampai kapan dia menjadi PNS Saya kira ini adalah peluang yang sangat besar Jadi bagi teman-teman yang berminat Ikuti di channel kami, di Youtube kami Juga di PT Binawan Mereka selalu update tiap hari Di Instagram, di Facebook, di Youtube Akan selalu update dengan informasi-informasi Peluang kerja untuk perawat di Indonesia Terima kasih